Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Memang sungguh membuat hati kita menjadi tenang, airnya yang jernih dan bening dengan hawa yang sejuk, membuat kita ingin berlama-lama di sini. Banyak wisatawan yang datang ke tempat ini, mulai dari wisatawan lokal maupun dari mancanegara, apalagi di saat musim libur lebaran tiba. Berikut tanggapan beberapa para wisatawan yang sedang berkunjung ke tempat ini. Masa Mbak, memang tujuannya wisata ke Tilangga ini? Iya, Pak. Menurut tempat wisata Tilangga ini bagaimana? Kalau menurut ini masih alami, cuma untuk tempat-tempatnya, pakai tempat istirahatnya yang kurang. Ya, fasilitasnya lah. Dari Mokale, Pak. Dari Mokale? Iya. Oh, memang tujuannya ke objek wisata sini ya? Iya, Tilangga. Menurut, Pak, objek wisata ini bagaimana? Bagus, tapi sayangnya masih kurang terawat gitu. Ada nggak harapan bagi pengelola wisatanya dari segi pengunjung kita sendiri gimana? Dari terbaiki lagi. Ya, pengunjung lebih nyaman. Memang tujuan rencana ke wisata ini? Ya, untuk liburan. Liburan, lelaran. Kalau pendapatan di sini, bagaimana objek wisatanya? Bagus ya. Bagus? Iya, sangat bagus. Cuma mungkin masih perlu dibenahi masalah kayak toiletnya. Oh? Iya, karena cuma peluang kan biji yang ada, Pak. Oh, seperti itu. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan. Oh,arya. Oh. 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 Terima kasih. Terima kasih.